Oke guys, welcome back to my channel Welcome to Aris Riza Entertainment Dan akhirnya sekarang gue bikin konten lagi Dan hari ini gue gak janjian nih sama Bilar Gue mau grebek rumah Bilar Sebenernya ada apa sih di dalam rumah Bilar? Apa ada? Itu kah? Atau ada ini kah? Yuk langsung aja Kayaknya Bilar juga udah nunggu sih Nah guys, ini gue udah nyampe rumah Bilar nih Ini ada mobilnya ya Ini mobil Bilar yang dari dulu dia idam-idamin Akhirnya kesampean juga nih dia beli nih Alhamdulillah, jadi dia sebenarnya harus sebagai temennya gak sih? Weh, lagi ngumpul Lagi ngumpul semuanya ya Gila, gue punya tim sekarang ya Gila Lagi ngumpul Ya, jadi Gini, maaf ya Kan gue udah bilang sama lo Eh, jangan lupa ya S&B Lapa Perry, jangan lupa Iya Kan gue udah bilang sama lo Hari ini gue pengen grebek rumah lo Baik, enggak mau Pak Perry kan? Pokoknya gue mau grebek rumah lo Oke, bisa kan? Harus mau grebek satu Dan rumah gue ada apaan? Gue tau di rumah lo ada sesuatu Ada ubat Obat 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 demam Obat panadol Masuk-masuk Masuk-masuk Merak itu gak boleh Obat demam Terus kenapa? Marita dapat endorse? Iya, enggak apa ya Endorse gue Oke guys Nah, jadi Ini rumah Bilar Ini rumah nih Lo udah berapa lama sih Sebenarnya tinggal di sini? Tengah tahunan Setengah tahunan Tuan, Tuan Bilar Wah, ada orang yang bukan orang rumah nih Ini gimana nih maksudnya? Ini gimana nih bukan orang rumah nih? Enggak saya kebutuhan nyambi, Pak Agak lama gak kerja Kerja sama Bilar Iya, jadi Ki Abang, tanya-tanya gimana, Bang Abang nanti Lo urus kerja, jadi Ada lewat mesin bak Tanya dia Ini, ini, ini Emang ini Ki Jadi, sebenarnya lo tinggal di rumah ini udah berapa lama? Baru Berapa lama? Setengah tahunan Setengah tahunan? Ya, semenjak kita bisa Bisa ranjang Sepenjak lo tinggalin gue sendiri Ini berarti ada doang Anak-anak bambanya Lo sih Gak mau tanggung jawab lagi sama anak-anak lo Ini ada apa sih? Ini jawa Ini positif Ini jawa Ini buku-buku siapa nih? Gua Oh, jadi ternyata lo tuh juga suka baca? Jangan jangan baca buku Baca pikiran lo Orang juga gue baca Pikiran lo orang Ini? Makanya kalau ada temen gue mau ngutang Gue mau makan mas Nah, gue baca nih Eh, Ki Ki, ini lo Ada juga temen gue Ada juga temen gue satu Tapi ada juga nih Kan gue bisa baca pikiran lo orang kan Ada juga nih temen gue nih Ngechat gue nih Tunggu, buka aja Mau ngindir Ini tap Gue kan bisa baca pikiran ini Tadi ada juga Gue baca-baca pikiran temen gue Kayak Dan gue cek tuh Lar, besok si gue gak kemana-mana kan? Gue tau tuh siapa Apa? Konten pasti Siapa tuh? Ini siapa? Echel Momba TV Mana orang ya? Ada lagi Bang 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 Kalau udah nanya gue dimana Gak kemana-mana kan? Nah itu pasti mau aja gue konten Dan biasanya itu pas lagi Momen-momen gue tuh Kalau gak Kalau gak Lu tau ini orang Ini orang Dari dulu gak pernah nelpon gue Ki Terus Gini 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 Apa? Gini 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 Lu bikin apa lagi Gini sama siapa gitu Jadi biar gue bisa numpang Oh ya? Bebas Jangan berisik-risik ketanda di nama Yaudah yuk kita lanjut Kita lanjut Gerebek Rumah Bilar ya Karena ini kontennya adalah Gerebek Rumah Bilar Jadi kenapa kamu mana sih? Kanya Ayolah ini Jadi lu sebenarnya suka baca Suka baca Mana buku yang favorit lu tuh sebenarnya mana sih? Tentang kamu Mana? Tentang kamu Cari gini Ini buku favorit lu Ini buku favorit lu Gua pernah sampe nangis tuh baca buku ini Luis Gerebek pernah nangis Gerebek baca tentang buku ini Yang judulnya tentang kamu Tentang kamu yang udah nikah Eh bener Mencintai karena Allah juga bagus Mencintai karena Allah Ini yang Yang lu pernah cerita sama gue ya? Gakまだ gue cerita Jangan bisa ntar, jangan ngadih-ngadih nih. Sekuat saya bawa sukuat. Aku ingin bikin tayemu yang membuatku semakin mencetainya. Anjay. Tentang kamu. Nanti gue pinjam ya. Siap. Jadi apa lagi Niki? Apa lagi yang mau kulit-kulit? Ini ada apa ya sih? Gak ada ahlak lu. Gak ada ahlak lu ya. Nekel gue lu ya. Lu nangkep gue lagi. Ada ga? Dapet ga? Dapet. Terus. Jangan bikin malu. Ini ada apa sih Gini? Ceritain Gini. Ceritain Gini. Ini tempat apa nih? Ini tempat bankas. Ada berapa puluh miliar di dalam sini? Banyak lah. Seratus. Dua puluh ribu. Boleh buka ga? Boleh buka ga? Boleh buka ga? Gak boleh, gue udah pinjam apa lagi. Gak boleh, gue kan pengen liat. Gak boleh sih. Isinya ada diamond. Ada. Gue tau nih isinya. Obat-obatan ya? Iya, jangan salah. Alah mana, buktinya. Tuh, aku siap punya obat. Ini kasih cepet-cepet. Ini maling. Ini bisa menyembuhan sakit kepala. Jadi? Jadi ya paling itu. Iburan gue paling kalo gue lagi BT gue nonton film di laptop. Terus gue main PS. Ya itulah main. Tapi kok berantakan banget sih rumah lo? Kalau ga berantakan bukan gue namanya. Berarti lo ga kenal gue. Berarti rumah yang berantakan itu biasanya mencerminkan kepribadian orang kan? Berarti kepribadian lo itu adalah? Berantakan. Berantakan. Nah ini Ki. Sebenernya kan lo tuh kan masih berantakan. Lo tuh harusnya ya cobalah membenahi diri lo lagi untuk lebih rapi. Ya kan? Sama dengan lo merapikan plan-plan lo kedepan gitu. Kenapa? 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 Ya kan? Plan-plan lo kedepan. Makanya gue sebenernya tubuh tuh sosok wanita yang rapi. Karena gue sengwin. Gue sengwinis. Sengwin itu tipe yang ceria, warna-warna, pelupa. Nah gue gitu yang kayak melancoli. Melancoli itu tipe yang terplanning. Yang lo ceritain di konten lo itu dia melancoli ya? Yang mana? Yang itu. Yang mana? Yang udah nikah. Barusan ya? Yang udah nikah barusan ya. Yang lo mau itu sebenernya. Gak terlalu sebenernya. Sahabat kita sendiri. Gak terlalu sih. Dia enggak. Tapi dia bisa bersihin. Tapi sebenernya ada sosok yang lebih rapi dari itu. Yang emangnya dia banyak termanage. Siapa? Kalau cocok banget sama gue sebenernya. Jelasin siapa? Gue pengen tau inisialnya. Salah satunya yang gue wanita gue diminamkan. Dan salah satunya lagi mantan gue. Mantan lo siapa? Dia tuh emang tipikal yang ngurus. Dan suka ngerapi-rapiin barang-barang. Gue tau siapa? Udahlah. C*****s. Apaan? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Udah nanti. Bener gak? Gak kaget lah. Bener gak? Disebut-sebut. Gak apa-apa. Masih cinta ya. Eh bukan, bukan masalah masih cinta. Sebenernya segimanapun orang itu adalah cerita hidup lo. Ya kan? Itu adalah pengalaman hidup lo. Jadi ya pengalaman hidup gak bisa dilupain men. Ya emang. Cerita hidup itu gak bisa dilupain ya gak? Betul-betul. Udah. Jadi harus diakuin. Salah satunya sebenernya kok secara ini. Tidak bang bang. Tadi lapar bang. Belum makan. Tapi tolong kasih dia makan lagi. Ini mau makan nih. Kasian belum makan dari SD. Tolong kasih makan Tamagotchi nih. Udah. Jadi ya gitu Ki. Itu semua itu kan pengalaman hidup. Jadi lo gak bisa lupain. Mau kayak gimana pun. Lo jangan nganggep dia nanti bakal GR apa segala macem. Kalau emang bener. Tapi beda gak? Enak banget gak? Coba-coba. Jangan disuapin Ki. Kemesraan ini. Kan gue kan di konten yang itu udah gue. Jangan lah. Lagi ngobrol pak. Enggak. Sampai gue. Ngobrol pak. Park boy. Tau lah ya. Gila. Tau lah ya. Jadi itu. Kang rusih ya. Oke sekarang. Gini. Dulid banget loh. Jadi sekarang. Ngomongin lagi Ki. Apa? Ini tempat ngapain sih biasanya. Ini kan. Meja makan udah pasti ya tempat makan. Terus. Kamarnya kamar-kamar apa sih Ki? Udah gak usahin kamar itu. Boleh lah ya. Gak usah-ngosah. Gak usah. Ini bukan kamar gue. Tapi gue di situ. Enggak usah berantakan. Oh ini kamar berantakan. Udah deh. Foto apa nih Ki? Gak ada anjir. Oh foto Bilar. Mohamad Rizky Bilar. Dan sebuah. Toilet ya? Toilet. Lo mau liat juga toiletnya. Boleh toiletnya gue liat. Ngapain? Gak jelas banget anjir. Ini ternyata toilet rumah Rizky Bilar. Anjir. Gak jelas banget. Sumpah. Ki. Tapi gue denger-dengar nih Ki. Gue denger-dengar kan. Lo itu masih nyimpan foto Dinda. Di rumah lo. Di atas sih. Di mana sih dia? Di atas deh gue. Di mana sih dia? Dia di rumahnya. Enggak. Fotonya. Foto lo bareng Dinda. Kayaknya di atas. Enggak. Jadi mbak gue sebenernya. Gue kelepikasi ya. Jadi mbak gue yang pernah tinggal kerja disini. Itu dulu salah satu kru di judul Sinatan Kita. Oh gitu. Yang pernah kerja disini juga. Kayaknya dia bantu-bantu juga. Nah dia tuh ngefans. Dia tuh seneng emang sayang sama kita ya. Sayang sama gue sama Dinda. Nah gue gak tau. Foto gue ditaruh disitu sama dia. Coba. Boleh gue liat gak? Dan satunya sebenernya buat Dinda saat itu. Tapi boleh liat kan? Cuman belum gue sempet kasih ke Dinda. Satunya udah di kamor. Boleh liat gak? Boleh. Boleh kan? Emang kampang sekali sini. Masa banget. Oh guys. 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 Oh. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Tapi kalo diliat dari foto-foto ini tuh kayak memang kalian tuh udah mirip. Cocok. Terus apa lagi kayak ada foto ini gitu. Lo sebenernya gimana sih Ki? Perasaan lo sama Dinda? Tentang Dinda Babas. Ya kan ini channel gue. Halo. Ini kan ada. Sahabat yang sejati. Gue cuman pengen tanya satu doang. Itulah kita. Pengen aja satu doang. Gue cuman pengen aja satu doang. Satu aja. Satu pertanya. Tentang hubungan lo sama Dinda. Sebenernya. Ini klarifikasinya di channel gue. Sebenernya. Sebenernya. Ada ga sih rasa di dalam hati lo. Selain sahabat kepada Dinda. Selain yang sebatas cuman sahabat. Rasa lebih. Ingin memiliki. Nggak gue pertanyaan giring gitu. Lah. Hargain orang yang pas ada orang yang udah nikah. Gue tau. Gue tau. Dia udah nikah. Gue tau. Dinda udah nikah. Dia juga sahabat gue. Dia sahabat lo juga. Tapi kan itu cuman dari persepsi lo nih. Dari sudut pandang lo. Dari rasanya lo. Cuma sayang. Sayang sebagai sahabat. Sahabat doang. Iya. Sahabat doang. Sahabat doang. Terus yang lo ceritain gue. Gimana? Bisa. Nggak tau lo. Nggak tapi sahabat doang. Sahabat doang. Berarti nggak ada sedikitpun rasa lebih. Iya nggak ada. Nggak ada sedikitpun. Rasa. Rasa perlu nih. Rasa. Apa kayak rasa pengen memilih. Iya. Rasa. Rasa sayang. Rasa nyaman ketika dekat Dinda. Ada. Nyaman dekat Dinda ada. Berarti gue udah tau jawabannya. Berarti. Ada. Ada kan. Ada nyaman. Ada. Iya gitu. Ada nyaman. Ada. Kok makin panas ya? Ya udah panas. Jadi ini kamar-kamar ya? Kamar-kamar tidur ya? Iya. Ya udah lah. Kita turun lagi lah ke bawah. Turis. Yang tidak bisa dibeli dengan uang turis. Apa Ki? Yang tidak bisa dibeli. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. True love. True love. True love. Yes. Kita sejati. Keluarga. Waktu. Sahabat sejati. Sahabat sejati lu siapa? Sahabat yang sejati. Itu sahabat sejati lu. Itulah Dinda. Gak lah. Sahabat sejati gue tuh kalian. Masuk Dinda. Masa siapa ya? Tadi yang numpang tempat abang. Astaga. Numpang masuk aja gak boleh ya? Boleh. Udah ledengnya dipersihin. Boleh. Masuk 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 masuk. Boleh. 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 Yaudah guys. Jadi sampai disini dulu. Gue gerebek rumah si Biler. Yang akhirnya kita dapat apa yang kita cari kan? Apa tuh? Ada nanti. Lo kalau mau ini harus nonton. Oh nonton ya? Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Like, comment, and. Subscribe channel gue sama channel lo juga. Channel lo apa sih? Channel lo. Jangan lupa Adiskai masih di-tik. Kalau apa yang penting semangat terus. Sebenernya semangat. Semangat. Jangan lupa ya. Subscribe channel kita bertiga. Jangan lupa di-like. Comment. Jangan lupa comment. Commentnya jangan sampai ada emote. Kalau bisa komennya jangan emote. Nanti gak trending. Kalau bisa komennya kalau gak Tiara, Leodra, Sobatnya ada itu aja. Nanti, nanti. Abis ini kita lanjut lagi masalah itu. Makasih ya. Thank you. Sahabat yang sejati, itulah dia. Eh, tinggal yang itu ya. Udah, 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 udah.